Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan ketemu lagi di channel saya kali ini saya lagi bikin tutorial cara untuk ternak jangkrik ya disini ya bikin tetap jangkrik untuk masteran juga karena ini jangkrik kalung ya lumayan bunyinya cocok untuk masteran selain untuk masteran jangkrik ini juga cocok untuk burung ya pertama kita setelah bertelur kita saring ya kita saring biar tanahnya keluar tapi jangan lupa sebelum buat untuk telurnya kita saring dahulu jadi setelah nanti ada telurnya si pasirnya bisa disaring ya bisa turun nah ini telur jangkriknya kawan-kawan kebetulan jangkrik petinanya cuma ada tiga dan jantannya cuma satu saya cuma iseng-iseng ya bikin tutorial ternak jangkrik ini cobain eksperimen ya setelah setelah kita saring lalu kita masukin telur jangkriknya ya masukin ke wadah nanti jangan lupa di pinggirnya kita kasih lakban ya biar nanti si jangkriknya nggak pada naik setelah menetas Nah setelah kita masukin tinggal kita taburin pasirnya ya kawan-kawan kita taburin pasir yang bekas saringan tadi ya biar halus yang penting si telur jangkriknya itu ketutup sama pasir ya setelah ditutup semua sama pasir jangan lupa nanti kita semprot ya pakai air jangan lupa ya kawan-kawan like Hai comment dan subscribe-nya ya Nah ini cara tenak jangkrik cukup di tempat kecil juga gampang ya bayan untuk nambah-nambah barangkali untuk partai gede juga bisa ini saya cuma iseng-iseng ya kebetulan beli jangkrik ada jangkrik kalungnya ya Nah ini kita semprot ya agak biar agak ya lembab nanti si pasirnya lembab jangan sampai kering kalau kering si telurnya juga ikut kering makanya harus posisinya harus lembab ya paling sehari sekali atau dua sekali kita semprot supaya si telurnya itu lembab nanti kalau lembab tuh akan si yang telur jangkriknya itu nanti melar ya setelah melar nanti akan keluar sendiri kalau udah waktunya menetas ya paling nyampe tiga atau empat hari mana saya lupa tidak ngitung hara waktunya ya cuma saya cobain ini juga baru cobainnya nih Alhamdulillah anak-anak jangkriknya udah pada netas ya kawan-kawan kebetulan nih anak jangkrik kalung yang tadi induknya jantan satu betina tiga ya lumayan untuk penambah-nambah ya Nah ini anak-anaknya persis kayak semut ya sepintas kayak semut tapi ini anak-anaknya yang udah netas ya anak-anak jangkrik lumayan kalau udah gedenya bisa saya jadi jangkrik kalung bunyinya lumayan cukup untuk masteran ya soalnya kalau jangkrik kalung lumayan bunyinya kencang karena agak gede nih untuk burung ya saya terdak juga cuma buat burung ya cukup sekian ya kawan-kawan semoga bermanfaat Terima kasih dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh